Alhamdulillah, beres teman-teman ya Ini pake Terakhir kita tinggal kasih cat aja Teman-teman Nah, set Agaknya nih, udah masuk kok Oke, mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Dimanapun kalian berada ya Oke, teman-teman pada video kali ini Mauden akan membuat kusen Dari triplek 18 mili Teman-teman ya Nah, yang pertama kita siapkan dulu Triplek 18 mili Dengan ukurannya itu adalah 4 atau 3 cm teman-teman ya Kita buat panjang seperti ini teman-teman Disini menggunakan ukuran 3 cm teman-teman Nah, jadinya seperti ini Kita gabungkan Nanti saat kita gabungkan Itu bisa menjadi Yang sebagiannya itu 3 Yang sebagiannya itu adalah 4 ya Simak teman-teman Seperti ini Dan jika sudah selesai Kita siapkan lem Disini Mauden menggunakan lem Presto teman-teman ya Nah, kita lem bagian sini Seperti ini Semuanya di lem Dan Mauden gunakan paku tembak Biar cepat aja sih teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan skrup Ya, seperti ini Jika sudah ada lem Nanti kita pasang seperti ini Kita satukan Kita pilih dulu Mana yang lebih halus Mana yang lebih rapi Dan kita tinggal rapi-rapiin Seperti ini Dan kita jebret Dipakai paku tembak teman-teman Ini untuk bagian kanannya Dan nanti juga kita akan siapkan Untuk bagian kiri Dan satu lagi juga kita buat Untuk bagian atas ya teman-teman Jadi kayak huruf N teman-teman Bentuk kusen aja Kayak gitu Sama ya Disini Mauden membuat kusen ini Untuk pintu PPC teman-teman ya Karena pintu PPC nya lumayan Bisa kita gunakan buat Ya tutup-tutup lah Ruangan ya Biar jadi sekat juga Tapi kita Daripada beli kusen Kita manfaatkan aja Kan beli kusen Pasangnya susah Kalau kayak gini mah Ya lebih mudah mungkin ya Kita pakai PPC nantinya Oke Oke selamat menikmati oke teman teman kita coba dulu ini pintu pvc nya ya jadi nanti kayak gini kita jadi kayak nge frame pintu nanti frame nya tinggal pasang di tembok dan kita pasang juga untuk pintunya selanjutnya kita juga siapkan untuk bagian atas teman teman sebagai penutup alias pengunci kusannya juga sekalian ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan kusen dari triplack disini menggunakan bor ya dan kita akan pasang menggunakan pisher si kayu ininya kayunya itu bisa dibilang sebagai frame ya tapi bisa juga sekalian buat kusen gitu jadi buat ya celah-celah atau penyimpan pintunya seperti itu kita pasang menggunakan bor dan jangan lupa pakai water pass juga ya biar lurus dan biar rapi kita gunakan juga pisher PH6 berserta dengan skrup nya ya seperti ini teman teman proses pemasangannya juga tidak terlalu sulit tinggal kita pasang mengikuti dengan ukuran pintu dan tadi juga sudah kita ukur pintunya itu yang warna coklat tuh ya teman teman bisa lihat nanti itu akan modern pasang di kusen yang sudah kita bikin terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati